Halo anak-anak, di video kali ini mem akan menjelaskan bagaimana cara menghitung perbedaan waktu bumi. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, bahwa perbedaan waktu di dunia bisa terjadi karena adanya rotasi bumi, dan pembagian waktunya diatur oleh zona waktu. Untuk memahami bagaimana cara menghitung perbedaan waktu bumi, maka kalian harus mengenal istilah garis lintang dan garis bujur. Dalam petak maupun globe, garis bujur dan garis lintang adalah komponen yang sangat penting. Hal ini menyebabkan karena kedua garis tersebut, berupa garis kayal, adalah koordinat yang dapat menentukan letak suatu tempat atau lokasi. Berikut ini merupakan perbedaan dari garis lintang dan garis bujur. Perhatikan gambar yang disajikan. Garis lintang adalah garis maya yang membentuk melingkari bumi, ditarik dari arah barat hingga ke timur. Atau garis kayal ini berfungsi menentukan lokasi di bumi terhadap garis katolistiwa. Kemudian, perhatikan untuk garis bujur. Garis bujur adalah sebuah garis imajiner yang berbentuk lurus. Garis ini menghubungkan antara bumi dari kutub utara sampai kutub selatan. Ingat, satu putaran yaitu 360 derajat terdiri dari 24 garis bujur. Satu garis perbedaannya adalah satu jam. Taukah kalian, untuk membagi wilayah dunia menjadi bagian utara dan selatan, maka ditentukan suatu garis yang tepat berada di tengah, yaitu garis katolistiwa atau dikenal sebagai ekuator. Sedangkan, untuk membagi wilayah bagian timur dan barat, ditentukan sebuah garis prime meridian yang terletak di kota Greenwich atau Inggris. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. GMT adalah singkatan dari Greenwich Mean Time. GMT sendiri merupakan waktu di Greenwich, salah satu kota di Inggris. Kota ini ditetapkan sebagai standar waktu dunia pada tahun 1884. Coba kalian perhatikan gambar peta berikut ini. Pada tahun 1884, konferensi internasional di Washington DC menyempakati bahwa untuk menetapkan kota Greenwich sebagai patokan waktu primer bagi seluruh dunia. Di sini adalah letak lokasi kota Greenwich, atau dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich berada di tempat meridian 0 derajat, yang merupakan garis imajiner yang membentang dari kutub utara sampai ke kutub selatan, melalui kota Greenwich atau London. Meridian 0 dipilih sebagai referensi untuk mengukur perbedaan waktu di seluruh dunia, karena merupakan garis yang paling tepat untuk membagi dunia menjadi zona waktu yang berbeda-beda. Perhatikan di sebelah kanan kota Greenwich, maka waktunya akan bertambah 1 jam, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri kota Greenwich, maka waktunya akan berkurang 1 jam. Nah, di sini adalah lokasi kota Jakarta. Kota Jakarta itu berada di GMT plus 7, artinya perbedaan waktunya 7 jam dari kota Greenwich. Tapi ingat, untuk Jakarta itu berada di WIB, waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan WITA dan WIT itu perbedaannya plus 8 dan plus 9. Berdasarkan teori yang sudah disajikan, maka dapat disimpulkan aturan untuk menghitung perbedaan waktu adalah patokannya yaitu GMT atau Greenwich Mean Time. Di sini ada 0 dajak. Kota-kota yang berada di lokasi kanan GMT atau bujur timur, maka waktunya adalah bertambah setiap 1 jam sekali. Sedangkan kota-kota yang terletak di sebelah bujur barat atau di sebelah kiri dari kota GMT, maka waktunya akan berkurang setiap 1 jam sekali, sesuai dengan garis bujur lokasi kota tersebut. Seperti halnya di Indonesia, Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Karena wilayah Indonesia dilalui oleh 3 garis bujur. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami untuk dapat menghitung perbedaan waktu bumi. Yang pertama, terdapat 24 garis bujur yang membentang dari utara ke selatan. Satu garisnya yaitu bernilai 15 derajat. Kemudian, kalian harus ingat, setiap sudut 15 derajat, perbedaan waktunya adalah 1 jam. Kemudian, untuk dapat menghitung perbedaan waktu, kalian harus ingat, dalam 1 kali putaran, yaitu mencapai 360 derajat, waktu yang ditempuh adalah 24 jam. Kemudian, setiap 15 derajat, menempuh waktu 1 jam. Sehingga 1 derajatnya yaitu 4 menit. Kemudian, perlu kamu ingat, yang kedua, jika sebuah kota terletak di sebelah barat atau sebelah kiri, kota GMT, maka waktunya akan berkurang. Setiap 1 jam sesuai dengan garis bujur lokasi kota tersebut. Jika benda di sebelah kanan atau timur, maka waktunya bertambah setiap 1 jam sesuai dengan lokasi garis bujur kota tersebut. Kemudian, bujur 180 derajat ditetapkan sebagai batas penanggalan internasional atau international deadline. Artinya, tanggal di belahan bumi bagian timur 0-180 derajat bujur timur lebih dahulu 1 hari daripada tanggal di belahan bumi bagian barat, yaitu yang berlokasi 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Selanjutnya, mem akan menjelaskan beberapa latihan soal Cara Menghitung Perbedaan Waktu Perbedaan waktu di bumi disebabkan oleh rotasi bumi. Dua tempat memiliki perbedaan waktu 1 jam. Jika posisi kedua tempat berada, ingat bumi berotasi itu selama 24 jam. Satu kali berotasi atau 24 jam itu menempuh sudut 360 derajat. Nah, jika 1 jam menempuh sudut berapa derajat? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian gunakan cara 360 derajat dibagi 24 jam, sehingga 1 jamnya mencapai 15 derajat. Garis yang berfungsi untuk membedakan waktu adalah garis bujur, garis yang membentang dari utara ke selatan. Jadi, jawabannya adalah D. Soal berikutnya, jika di Jakarta pukul 9.30, maka di Jayapura pukul. Untuk menyelesaikan soal ini, ingat Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Kalian perhatikan, Jakarta itu ada di wilayah WIB, waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan Jayapura berada di wilayah WIT, waktu Indonesia bagian timur. Sehingga beda waktu antara WIB dan WIT adalah 2 jam. Karena Jayapura berada di sebelah timur atau kanan dari kota Jakarta, maka waktunya bertambah 2 jam. Sehingga apabila di Jakarta pukul 9.30, maka di Jayapura waktunya bertambah 2 jam. Sehingga waktu di Jayapura pukul 11.30. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, kota Madinah yang berada pada koordinat 24 derajat lintang utara, 40 derajat bujur timur, menunjukkan pukul 12. Pada saat yang bersamaan, kota di Indonesia manakah yang menunjukkan pukul 16.20? Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita cari perbedaan waktu. 16.20 dikurangi 12 adalah 4.20, di mana 4.20 artinya 4 jam lebih atau plus 20 menit. Langkah kedua, berdasarkan perbedaan waktu tersebut, kita cari beda sudut. Ingat 1 jam adalah 15 derajat, maka 4 jam itu 4 x 15 derajat adalah 60 derajat. Kemudian 20 menit itu kita ubah juga dalam bentuk sudut. Ingat 4 menit adalah 1 derajat, sehingga 20 menit adalah 20 x 4 yaitu 5 derajat. Maka berdasarkan beda waktu, kita dapat mengkonversi menjadi beda sudut. Maka beda sudut antara dua kota tersebut adalah 65 derajat. Berdasarkan soal Indonesia itu waktunya lebih siang daripada kota Madinah, sehingga dapat disimpulkan Indonesia ada di sebelah timur atau kanan kota Madinah, karena waktunya itu lebih siang yaitu 16.20. Nah, kita akan analisa dari garis bujur. Yang pertama adalah kota Madinah berada di 40 derajat bujur timur, sehingga 24 derajat rintang utara ini hanya sekedar informasi, karena tidak menentukan perbedaan waktu. Jadi, Indonesia itu karena lokasinya di sebelah kanan, maka harus dijumlah, ditambah dengan beda sudut. Beda sudutnya adalah 65. Jadi, 40 derajat bujur timur ditambah 65 adalah 105 bujur timur. Sekali lagi, Indonesia itu berada di sebelah kanan, sehingga sudutnya dijumlahkan. Nah, maka jawabannya adalah C. Kota yang menunjukkan pukul 16.20 adalah Bandar Lampung, yaitu menunjukkan 105 derajat bujur timur. Soal berikutnya, di kota Greenwich menunjukkan waktu lokal pukul 12. Kota A terletak 60 derajat bujur barat, dan kota B terletak 90 derajat bujur timur. Maka kota A dan B menunjukkan waktu lokal pada pukul. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus analisis dari lokasi garis bujur. Nah, yang pertama, kota Greenwich adalah patokan untuk waktu dunia, sehingga kota Greenwich itu 0 derajat. Terdapat kota A 60 derajat bujur barat. Ingat, barat itu berada di sebelah kiri. Kemudian, kota B berada di sebelah kanan, dengan beda sudut 90 derajat. Kota-kota yang berada di sebelah kanan dari kota Greenwich akan bertambah waktunya. Sedangkan, kota-kota yang berada di sebelah kiri kota Greenwich akan berkurang. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama, cari perbedaan waktu berdasarkan beda sudut. Kota A yaitu 60 derajat dibagi 15 derajat. Perbedaan waktunya adalah 4 jam. Ingat, sekali lagi, perbedaan sudut tiap garis bujur adalah 15 derajat. Kemudian, untuk kota B, 90 derajat dibagi 15 adalah 6 jam. Maka, kita akan mencari waktu lokal dengan konsep di sebelah kanan waktunya bertambah, di sebelah kiri waktunya berkurang. Untuk waktu lokal kota A, akan berkurang 4 jam. Sehingga, jam 12 dikurangi 4 jam adalah jam 8. Sedangkan, kota B, waktunya bertambah. Jam 12 ditambah 6 jam adalah jam 18. Jadi, jawabannya adalah B. Soal berikutnya, kota P berada pada koordinat 60 derajat BB atau bujur barat 10 derajat lintang selatan dan kota Q berada di koordinat 40 derajat bujur barat 5 derajat lintang selatan. Jika kota P menunjukkan waktu lokal jam 9, maka pada saat yang sama, kota Q menunjukkan waktu lokal pada pukul. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa, kita akan analisa lokasi berdasarkan garis bujur. Sehingga, informasi garis lintang tidak digunakan untuk menghitung perbedaan waktu. Nah, coba kalian perhatikan. 60 derajat bujur barat, ingat, di sebelah kanannya itu adalah 0 derajat GMT. Sehingga, posisi dari 40 derajat bujur barat terdapat di sebelah kanan 60 derajat bujur barat. Sekali lagi, kalian ingat, patokan waktu dunia adalah Greenwich Mean Time, yaitu 0 derajat. Karena kota Q ada di sebelah kanan kota P, maka jika kota P pukul 9, maka kota Q waktunya pasti akan bertambah. Tetapi, kita akan cari perbedaan waktu berdasarkan beda sudut. Nah, jadi kita cari dulu beda sudut antara kota P dan kota Q. Beda sudutnya adalah 60 derajat dikurangi 40 derajat, yaitu 20 derajat. Dari 20 derajat ini, kita bisa bagi menjadi 15 derajat ditambah 5 derajat. Ini untuk mempermudah mengkonversi menjadi jam. Karena 15 derajat itu adalah 1 jam. Sehingga 5 derajat berapa? 5 derajat dikali 4 menit. Karena 1 derajatnya ada 4 menit. Jadi, 5 derajat itu bernilai 20 menit. Jadi, perbedaan waktunya adalah 1 jam 20 menit. Jika di kota P pukul 9, maka kota Q waktunya bertambah 1 jam 20 menit. Jadi, waktunya jam 10.20. Jadi, jawabannya adalah C. Soal berikutnya, seseorang melopon dari kota A pukul 9 kepada temannya di kota B. Pada saat itu, di kota B menunjukkan waktu lokal 14.20. Jika kota A berada di 20 derajat bujur barat, maka kota B berada pada lokasi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus analisa terlebih dahulu berdasarkan garis bujur. Perlu diketawahi, kota A itu berada di 20 derajat bujur barat. Kemudian, di sebelah kanan dari kota A itu ada kota Greenwich. Coba kalian perhatikan, kota B itu waktunya ada 14.20. Sedangkan kota A waktunya jam 9. Sehingga posisi kota B pasti ada di sebelah kanan dari kota A karena waktunya lebih siang. Kemudian, berdasarkan perbedaan waktu, kita akan mencari beda sudutnya. Nah, kota A itu jam 9. Sedangkan kota B itu jam 14.20. Maka langkah pertama adalah mencari beda waktu dari kota A ke kota B. 14.20 dikurangi 9 adalah beda waktunya 5 jam 20 menit. Kemudian, kita ubah menjadi beda sudut. Dengan konversi yang sudah kalian ketahui, bahwa 1 jam itu 15 derajat, sehingga 5 jam itu 75 derajat. Kemudian, menit kita ubah menjadi sudut. Ingat, 1 derajat itu adalah 4 menit. Sehingga 20 menit, 20 dibagi 4. Hasilnya adalah 5 derajat. Sehingga beda sudutnya adalah 80 derajat. Kemudian, coba kalian perhatikan posisi dari kota B ada di sebelah kanan kota A. Sehingga beda sudutnya dijumlahkan. Ya, dijumlahkan 80 derajat. Maka, dari kota A ke kota Greenwich adalah 20 dan sisanya adalah 60 derajat bujur timur. Jadi, kalau di total, perbedaannya tetap 80 derajat. Karena melewati kota Greenwich, maka kota B berada di 60 derajat bujur timur. Jadi, jawabannya adalah D. Soal yang terakhir, di kota Greenwich menunjukkan waktu lokal jam 12. Kota A terletak 90 derajat bujur barat dan kota B terletak 45 derajat bujur timur. Maka, kota A dan B menunjukkan waktu lokal pada pukul. Seperti biasa, kita analisa dari posisi garis bujur. Ingat, Greenwich itu adalah 0 derajat, sehingga di sebelah kiri adalah barat, di sebelah kanan adalah timur. Di sebelah kiri terdapat kota A, yaitu 90 derajat. Dan di sebelah kanan ada kota B, yaitu 45 derajat bujur timur. Pertama, kita harus mencari dulu beda sudut. Ya, berdasarkan beda sudut, kita bisa cari beda waktu. Kota A itu adalah 90 derajat. Ingat, patokannya itu tiap 15 derajat adalah 1 jam. Jadi, 90 derajat dibagi 15 derajat adalah 6 jam. Kemudian, kita cari dulu 45 derajat dibagi 15 adalah 3 jam. Sehingga perbedaan waktunya, ingat, kota A itu berada di sebelah kiri kota Greenwich. Jadi, jam 12 dikurangi 6 jam adalah jam 6. Sedangkan di kota B itu, jam 12 ditambah 3 jam, jam 15. Jadi, jawabannya adalah A. Kota A jam 6, kota B jam 15. Demikianlah pembahasan mengenai perbedaan waktu bumi. Semoga kalian dapat memahaminya, dan tentunya materi ini sangat penting untuk kita semua. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.